Selamat datang kembali pada tutorial Flutter dan PHP MyAdmin. Pada tutorial kali ini kita akan membuat cara melakukan proses edit data pada project Flutter kita. Oke, ini project kita, MyStore. Kita sudah bisa menampilkan data dan sudah bisa menambah data. Apabila di sini kita klik, maka dia akan menampilkan detail. Dan di sini terdapat tombol edit dan delete. Oke, kita akan membuat fungsi untuk tombol edit ini. Jadi ketika tombol edit ini di klik, maka dia akan membuka halaman baru yang terdapat sebuah form isian yang sudah terisi dengan detail dari item yang sedang kita klik. Oke, baik kita buka detail.dat. Di sini pada tombol edit, press button. Pada on pressnya kita akan membuka halaman baru. Oke, saya buat navigator. Beauty of context. Tutup push. Selanjutnya new material background. Di dalamnya kita buat builder. Build context. Context. Selanjutnya dia membuka new dari edit data. Oke, sekarang saya akan membuat new edit data ini. Oh, di sini ada koma. Saya akan membuatnya pada file baru. Saya buat edit data.dat. Oke, seperti biasa import material.dat kita. Di sini saya menggunakan stepful widget yang bernama edit data. Selanjutnya return, saya gunakan scuffle, new appbar, new appbar, title, new text, edit data. Selanjutnya pada body. Di sini saya akan membuat form. Yang bentuknya hampir sama dengan form ketika kita menambah data. Oke, formnya sama seperti ini. Jadi biar lebih cepat saya akan meng-copy saja form ini. Saya bakal add data. Bagi pada body di sini. Oke, save doc. Dan saya juga berharap Anda sudah melihat video tutorial yang sebelumnya. Karena materi tentang ini terus berkelanjutan. Oke, ini saya copy. Edit data. Bagi paste di sini. Oke, di sini kita dapat error. Karena controllernya kita belum buat. Ini saya copy juga controllernya. Oke, ini controller yang kita copy. Bindahkan ke sini. Oke. Dan selanjutnya di sini pada button-nya. Tombolnya kita ganti menjadi edit data. Nah, ini di sini edit data. Oke, selanjutnya kita akan buat method untuk edit data ini. Ini di atas ini. Point edit data. Oke, sekarang kita kembali ke detail. Di sini masih bergadar segera. Karena kita harus import dulu edit data. Edit data. Oke, sekarang kita coba tes. Full restart. Oke, sekarang saya tes. Klik. Ada edit. Kita klik edit. Oke, dia masuk ke halaman edit data. Nah, selanjutnya kita akan membuat text field ini sudah terisi dengan data-data item yang ingin kita edit. Nah, seperti ini nama itemnya, kode, harga, dan stoknya. Saya ingin dia tampil langsung di sini. Oke, untuk itu kita perlu mengirimkan list dan index di sini. Jadi pada edit data, kita buat dulu variable untuk menerimanya. Lalu saya buat final list, bernama list, lalu final index. Oke, lalu kita buat strukturnya. Di sini. Kita buatnya di atas ini ya. Saya pindahkan. Edit data. Lalu disk. Lisk, disk. Index. Baik, kita kembali ke detail.dark. Di sini ketika dia memanggil halaman edit data, kita kirimkan juga list dan index-nya. Lisk, kita isi dengan list. Kalau di sini kita harus menggunakan widget. Widget.list. Selanjutnya, index-nya kita isi dengan widget. Dititik. Index. Oke, baru ke edit data. Dan di sini kita akan memasukkan data-data tersebut pada masing-masing controller di sini. Kita membuatnya pada init state. Jadi tidak di, tidak langsung di atas ini. Ini saya hapus saja dulu. Terus, kita tinggalkan nama controller-nya saja. Oke, jadi di bawah edit data. Di sini saya buat init state-nya. Kita akan mengisi controller ini dengan data-nya. Jadi saya buat controller. Controller kode. Kita isi dengan new dari text editing controller. Tanya, text-nya kita isi dengan list yang dikirimkan. Oke, saya buat widget. Cutie list. Terus data yang keberapa, yaitu ke index-nya tadi. Ke widget. Cutie index. Selanjutnya, yang akan kita ambil adalah. Oh, saya lihat dulu di database. Item kode. Item name. Price. Stock. Item kode. Kita di bawah. Saya duplikat. Ini menjadi item name. Selanjutnya, ini juga item name. Di sini jadi price. Di sini price. Ya, di sini stop. Di sini stop. Oke, sekarang kita coba. Saya save. Full restart. Ini saya coba ini. Monitor let. Edit. Oke, baik sekali. Di sini muncul data-data yang akan kita edit. Nah, selanjutnya kita akan membuat proses ketika data ini diganti nilai. Kita tekan edit data. Maka dia akan mengupdate pada database-nya. Jadi pada tombol edit data. Dia menjalankan edit data. Oke, berarti sekarang kita tinggal membuat proses edit datanya di dalam sini. Oke, sebelum kita membuat itu. Kita buat dulu file PHP untuk proses edit data ini. Di pada folder. Di folder my store. Kita buat file baru lagi. Kemudian bernama edit data.php. Oke, edit. Kita inputkan dulu koneksi kita. Selanjutnya di sini hampir sama dengan proses tambah data. Oke, jadi ini saya copy saja. Oke, dan di sini perlu kita tambahkan ID-nya. ID berapa yang akan di-edit. Saya buat ID. Kita isi dengan s host id. Oke, selanjutnya. Kita buat variable connect query. Oke, saya buat update. Nama table-nya. tb-item. Tb-item. Set. Nama field di database. Berarti ini item kode, item name, price, stock. Jadi item underscore kode. Sama dengan ketik 1, 2 kali. Baru koma. Selanjutnya item name. Sama dengan ketik 2. Koma. Price. Sama dengan ketik 1. Koma stock. Sama dengan ketik 1. Oke, baru dalam tanda kutip ini kita isi dengan ID-ID kita ini. Jadi saya buat dulu ketik 2. Ketik-ketik. Kita isi dengan item kode. Ketik 2. Ketik-ketik. Variable. Item name. Price. Ketik 2. Ketik-ketik. Variable price. Yang terakhir. Ketik. Variable stock. Oke, selanjutnya. Kita tambahkan where ID sama dengan. Kita tambah dengan variable ID. Oke, save. Kita kembali ke Visual Studio Code. Yang pertama kita buat URL-nya dulu. URL sama dengan http. Teruskan IP kita. Ini di my store. Terus namanya editdata.php. Oke, selanjutnya kita import http kita. Import http.dat. WS http. Kalau disini kita buat http.host. Karena kita akan mengirim data. URL. Baru body. Hampir sama dengan cara menambah data. Nah, yang pertama ID kita isi dengan widget. Widget.list. Terus yang ke index. Widget.index. Terus yang akan kita ambil adalah ID-nya. Oke, selanjutnya item name. Item name-nya kita isi dengan data baru yang di-inputkan. Berarti disini kita menggunakan controllers-nya. Jadi, disini kita buat controllers. Item query dulu yang pertama. Item query. Kita isi dengan controllers-query. Baru item name. Kita isi dengan controllers-name. Price. Controller price. Stock. Kita isi dengan controller-stock. Oke, data-data yang ini harus kita samakan dengan yang di PHP. Yang disini. Oke, selanjutnya kita. Eh. Oh, ini yang kita ambil text-nya ya. Ini ada controller-roll. Text-nya yang kita ambil. Text. Text. Oke, selanjutnya kita ke tombol edit data-nya. Disini setelah dia mengedit data. Saya ingin dia kembali ke halaman awal. Ke halaman list-nya. Halaman ini. Jadi, disini kita buat navigator. Titik off context. Seperti biasa ini. Terus. New material. Backroot. Selanjutnya build. Build context. 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 Terus selanjutnya dia ke halaman awal kita. Yaitu home. New home. Oke, kita import dulu. Home-nya. Yaitu mine.dat. Import. Mine.dat. Oke, sekarang kita coba kita tes. Di sini. Titik koma. Oke. Save. Oke, kita coba. Edit ini. Monitor. Lead. Edit. Monitor. Saya ganti dengan. LCD. Harganya 2.500.000. Stocknya 10. Oke. Edit data. Tidak berhasil. Coba saya cek di PHP-nya. Oh iya. Di sini item underscore name. Bagi samakan dengan database ya ini. Item underscore name. Oke. Keselan saya. Save. Sekarang kita coba lagi. Monitor lead. Coba edit. Namanya jadi LCD. Harganya saya buat sesuatu kita. Stocknya 222. Edit data. Oke. Baik sekali. Data data yang berubah. Jadi monitor LCD. Dan stocknya 222. Coba kita lihat the style-nya apa. Ya. Price-nya juga menjadi 1 juta di sini. Oke. Kita akan coba satu kali lagi. Cooler. Edit. Seeganti menjadi. CPU fan. Edit data. Oke. Datanya berganti menjadi CPU fan. Oke. Beginilah tutorial kali ini. Cara mengedit data. Pada database PHP My Admin. Dengan menggunakan Flutter. Baik. Jika Anda menyukai video ini. Jangan lupa untuk memberikan like. Pertanda Anda mendukung saya. Untuk terus melanjutkan video tutorial. Mengenai Flutter ini. Oke. Sekian dari saya. Sampai jumpa pada video tutorial. Lihatlah selanjutnya. Sampai jumpa pada video tutorial.